halo halo semuanya jumpa lagi di film channel di video kali ini saya akan membahas tentang rebung sayur temen-temen atau rebung bambu ya ini bukan rebung air temen-temen tapi di Taiwan rebung bambu seperti ini adalah sengaja untuk ditanam ya ini diambil rebungnya temen-temen ya bukan diambil bambunya kayak gitu ya jadi ini jenis rebung ini bukan rebung yang di video saya sebelumnya dulu itu rebung manis gitu temen-temen kalau ini Hai adalah jenis rebung sayur ya jadi ini kalau mau masak dia itu direbus dulu kemudian baru di iris kecil-kecil gitu temen-temen kecil-kecil tipis-tipis di oseng-oseng sama daging sapi mirisnya juga kecil-kecil jadi enak sekali ya setelah direbus jadi ini banyak yang muda kemudian bersih temen-temen terawat ya tidak tidak terlalu apa namanya berdempetan gitu dan ini ini ada di tanggul sawah seperti ini namanya temen-temen di tengah-tengah sawah tuh sawah sebelah sana sawah semua temen-temen dan ini nah ini sawah semua ya sini ditanamin bambu sebelah sana juga banyak seperti itu temen-temen tuh bambu-bambu di sebelah sana ya bambu ya bambu di sawah gitu bunduk-bunduk dan ini sengaja ditanam temen-temen kalau ini cara ngambilnya itu yang muda ya yang masih muda temen-temen kalau yang yang masih seperti ini nih ini enak sekali ya direbus bukan seperti ini bukan temen ini udah tua ini yang seperti ini nih yang baru nongol sedikit kemudian dia nanti di keduk tuh tuh kayak gitu besar temen-temen tuh besar ya di keduk gitu ya di besar kemudian ini di kupas sedikit terus direbus gitu temen-temen dicocor sama salad aja enak banget ya apalagi doseng-doseng sama dalgingon temen ini yang masih kecil-kecil kayak gini yang diambil temen-temen jadi jangan disepelekan kalau di Taiwan tuh rebung tuh banyak sekali orang Taiwan yang suka ya yang yang suka ya dan ini ini standarnya enggak mahal tapi sedang gitu teman-teman harganya enggak terlalu mahal kalau lebih banyak juga tapi termasuk sayuran mahal nih kayak begini ya yang sayur yang enak dimakan temen-temen tuh nanti sini itu pun enggak enggak besar sekali enggak kayak rebungnya yang bosok beda lagi temen-temen yang bosok dia itu agak gede lagi ini bukan rebung manis karena rebung manis itu rebung pondoh itu ya yang di video saya sebelumnya ada ini rebung sayur ya jadi walaupun rebung sayur itu jangan disepelekan kalau orang tawan itu sangat menyukainya nah ini terawat sekali temen-temen terawat ini terawat ya ini banyak lagi tumbuh tunas nih ini anakannya banyak nah ini nanti ini dibiarkan kalau enggak sampai kalau udah sampai tinggi seperti ini kan nanti anakannya ada ya teman-teman ada anakannya kemudian nanti semakin melebar ke sini gitu dia semakin banyak nah ini ini juga habis dipetikin teman-teman kemarin tuh nih yang nih banyak ini banyak sekali yang itu mudah-mudahan temen-temen tuh nah ini nanti geduk-geduk nanti dia itu rebungnya dibawah tanya tuh banyak ya di sana di bingung kali seperti itu kali temen-temen ada di sering-sering ya tuh luar biasa temen-temen nih nih itu rebungnya tuh masih masih kecil-kecil pokoknya enak ya banyak temen-temen tuh rindang banget di bawah ini tonton yang di sana itu lebih banyak saya tadi melihat yang lebih banyak tapi panas banget kita nah tadi enggak enggak ke sana temen-temen enggak mampir ini mampir yang yang rebung di sini ya heran ya orang tawan tuh rebung itu ditanam kayak gini kadang banyak temen-temen kebunnya ada ya kebunnya ada yang lebih luas lagi temen-temen kebun khusus untuk untuk rebung sayur ya tuh banyak yang yang masih pun kebun-kebun kayak gini tapi ini kayaknya kecuali ini sudah tua yang masih kecil masih baru nol itu nanti yaitu ada di bawah ya nih rebungnya seperti ini nih rebungnya hijau ini mungkin buat pelanjaran juga bisa ini bambunya ya tapi ini ini sengaja memang buat sayur temen-temen di Taiwan itu enggak heran banyak sekali daerah tempat saya kerja ini ditanamin rebung jadi sepanjang jalan tuh saya melihat itu bambu-bambu itu bukan sembarang bambu temen-temen buat pot sayur itu orang saya Taiwan itu menyukai banget sedangkan di pasar juga banyak sekali ya banyak sekali rebung-rebung ini jadi semua orang tahu ya kalau bambu ya temen-temen dan itu kalau yang masih muda itu bukan sembarang bambu ya kalau kalau di Indonesia itu kalau bambu tali bambu tali itu itu khusus tali ya jadi itu rebungnya itu enggak enak ya temen-temen jadi kalau yang di Indonesia terkenal itu rebungnya besar sekali yang di bawah tanah itu ya kemudian namanya rebung hijau daunnya hijau apa tuh bukan daunnya maksudnya batangnya itu batangnya bentuknya hijau sekali terus besar gitu nah itu itu baru rebung enak tapi enak-enaknya itu masih ada yang enak lagi di Taiwan itu enak sekali dan rebungnya itu warnanya agak merah-merah jantung merah gitu temen-temen coklatan begitu ya nah itu itu rebung pondok rebungnya enak sekali meskipun baru di baru diambil gitu dari pohonnya kita bongkar ya kita bongkar kemudian dalamnya itu yang muda itu kita makan itu manis kayak pondok temen-temen kayak salak pondok itu rasanya jadi enak luar biasa ya kalau ini bukan yang temen-temen yang saya review ini yang saya video ini bukannya ini rebung yang biasa buat sayur ini banyak sekali di pasaran sedangkan yang rebung manis yang kemarin di video saya itu perbedaannya temen-temen itu hanya musiman ya enggak enggak setiap saat ada kalau ini kalau asal ada yang muda bisa gitu kalau saat itu enggak ya kalau enggak sekarang sekarang lagi ini nih lagi ada nih rebung manis temen-temen mahal kemarin ini anaknya nenek dari kawsiung juga membawa rebung manis banyak sekali di direbus tentu di sup pakai bakso wah luar biasa enak banget ya rebung pondok ini bukannya meskipun bukan ini juga enak-enak ya temen-temen enak ya kayak gitu diose-ose wah senang banget ya tuh di Taiwan begitu jadi enggak disepelekan jadi tuh favorit mereka itu daerah sini tuh banyak sekali yang menyukai rebung ya temen-temen saya juga suka di Indonesia Bisa saya kalau di Indonesia tuh kalau masuk rebung itu desa apa ya pakai sampan gitu ya di sekalian buat-buat sup gitu ya teman-teman kayak sup rebung gitu ya dikasih tetelan sapi juga enak banget tulangnya itu wah tambah enak ya kalau di Taiwan kebanyakan dioseng-oseng gitu temen buat sayur gitu ya saya taruh di piring dua piring kayak gitu di oseng-oseng nah ini ada pohon pinangnya disini tuh ada di sini tuh rimbun banget temen-temen ada itu deh pinggir-pinggir gunung itu juga banyak sekali tuh rebung-rebung-rebung semua di pinggir jalan saya tadi saya nampak ya nampak disana ya temen-temen nampak jadi disana ada orang kerja ya kerja untuk untuk apa pembuatan jalan saya nggak enak gitu mau kesana gitu temen-temen kita ini disini disini nggak ada orang kerja ya ini ini ada ditanggul seperti ini nah sini sawah ya temen-temen ini tanggulnya gitu ini agak lebarannya sengaja sedangkan yang tidak ditanamin rebung tuh sana kecil ya yang kecil sedangkan ini yang khusus ditanamin rebung itu agak lebaran tuh agak lebaran ya biar kuatnya semua pakai batu di Taiwan banyak sekali batu temen-temen nah ini saya tuh eran banget ya jadi enak sekali saya juga suka ya tuh di oseng pakai daging wah mantep banget pokoknya pakai jahe ya kalau pakai daging pakai jahe kalau nggak pakai jahe nanti sayurnya menurut saya menurut saya itu kayaknya agak bau amis gitu ya namanya daging-daging itu apa ayam semua tuh kalau saya harus pakai jahe ya nah ini ada beberapa sih yang yang masih kuncuk-kuncuk di bawah temen-temen nanti menyusu lagi tapi ini nggak begitu banyak ya tapi ada nih tuh ini kecil lah kecil kayak gini nanti itu di kupas itu di kupas kira-kira dibelah jadi dua ya kalau kecil-kecil nggak usah dibelah ya terus direbus cipu doseng-doseng gitu enak banget teman-teman ya luar biasa tuh bambunya seperti ini dia bambunya enggak bisa enggak bisa besar banget ya teman-teman ini kecil gitu ya nah sekolong tangan saya segini nih segini cekut nah sekolong tangan kira-kira kayak begitu ya teman-teman tanaman rebung sayur ya atau rebung bambu teman-teman ada di sawah gini ditanggul ya di samping kuat juga ini bisa camping menahan nanti biar nggak tanahnya erosi gitu ya longsor gitu apa tanahnya ke bawah tuh ya ini juga bisa bertanggul ya teman-teman ya dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye bye hai hai